Oke jadi kali ini aku akan unboxing Xiaomi Redmi Note 5A yang rilis di akhir Oktober kemarin HP ini di jual dengan harga Rp 1,5 jutaan Fitur yang menonjol disini yaitu layarnya 5,5 inch, kameranya 13MP, baterainya 3080 mAh dan untuk prosesnya yaitu Snapdragon 425 Oke kita buka HPnya Jadi untuk seri Note itu memang lebih ke layarnya besar gitu Jadi gak semuanya Xiaomi Redmi Note itu harganya kisaran 2 juta ya Jadi ini kisarannya 1,5 jutaan Jadi bisa dibilang HP dengan layar besar tapi budgetnya murah meriah Jadi di dalam boxnya ini ada kartu garansi Oh iya ini masih garansi distributor ya Kemudian selain ada HPnya sendiri Ini HPnya kesan pertama Lumayan Ada apa aja disini Jadi yang pertama ini ada buku panduan Sudah masih cina Kemudian ada charger Outputnya 1A Kemudian ada microUSB Kabel Kemudian ada SIM ejector Oke dan ini HPnya Oke kita nyalakan Ada logo Mi Jadi ini MIUI MIUI Yang atas ini ada mikrofon Rai Blaster dan port audio Di bagian kanan ini ada on off Kemudian ada volume up and down Kemudian bagian bawah ini ada speaker dan port microUSB Bagian kiri ini ada untuk SIM dan untuk microUSB Oke ini jadi MIUI 8 Oke jadi layarnya ini 5,5 inch dan resolusinya HD 720p Kemudian 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 infonya juga sudah koning Gorilla Glass 3 untuk proteksi layarnya Kemudian di bagian casingnya sendiri Jadi ini dari plastik ya Cuma kesannya agak-agak metal gitu Jadi lumayan bagus Ini jadi aplikasi bawaan Aplikasinya cukup bersih Karena ROMnya sudah global Ini juga sudah Android Nougat 712 Kemudian untuk RAMnya 2GB Dan untuk internet memorynya ada 16GB Oke kita lihat kameranya Berasih awal sih kameranya cukup bagus Nanti untuk hasilnya bisa dilihat Oke ini kemudian Kemudian untuk hasil dari suara yang dihasilkan Bisa dibilang standar sih Gak ada istimewanya Dengan budget yang minim atau pas-pasan Kita dapat layar yang besar Dan untuk kemampuan baterai juga lumayan Oke sekian review dari saya Terima kasih